Intro Pemirsa jenazah pramugari korban jatuhnya Trigana R, Dita Amelia telah tiba di Jakarta. Keluarga semakin kehilangan karena rencananya Dita akan melangsungkan pertunangan dengan kekasihnya. Jenazah pramugari Trigana R, Dita Amelia Kurniawan, disemayamkan di rumah duka kampung Beting Jaya, Koca, Jakarta Utara. Kedua orang tua korban, Teddy Kurniawan dan Reni, sangat terpukul dengan kematian putri sulungnya. Dita berencana melanjutkan studi dan melangsungkan pertunangan dengan kekasihnya seorang pilot salah satu maskapai di Indonesia. Dita 21 tahun, memiliki dua adik, laki-laki dan perempuan. Di mata keluarga, Dita Amelia Kurniawan dikenal sebagai anak yang manja, periang dan baik hati. Jenazah Dita tiba di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dini hari tadi. Jenazah Dita dipulangkan setelah teridentifikasi melalui tes DNA yang dilakukan tim DVI Mabes Polri. Dita akan dimakamkan di pemakaman karet pivak Jakarta di sebelah makam kakeknya. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media